Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hari ini kita akan belajar menggunakan copy paste ya jadi copy paste itu ya jadi misalkan ini ada obyek begini ya Nah ini akan kita copy paste ya copy paste ya edit copy ya terus edit paste nah ya ini akan tersalin ya tapi posisinya ya sembarangan ya contoh lagi ya ini tiga kita copy lagi ya copy terus paste nah ya di sini ya lagi ya ini kita copy edit copy ya edit paste disini lagi ya jadi disini di coba lagi ya edit copy eh maaf ini dulu ya edit copy edit paste nah tetap disini ya posisinya nah ini ini perintah copy paste sekarang paste in please sini ya Nah jadi kita coba lagi kita ini kita hapus ya tak usah ini kita copy edit copy edit paste in please ya Nah ini ini paste-nya itu menempati posisi persis di obyek aslinya jadi tumpuan ya tumpuan buktinya ini nah ini ya ini bedanya dengan yang tadi ya bedanya dengan yang tadi ya tumpuan berikutnya misalkan lagi ya ini coba lagi ya sekali lagi ya edit copy terus edit paste in please nah disini ya Oh ini ya kita coba lagi ya Nah terus sekarang copy yang lain jenis paste yang lain ya Nah kita coba lagi ini kita pilih ya edit nah mulai dari sini ya ya mulai dari ini paste still sama paste size ini ini berlaku untuk obyek yang lain jadi yang di yang di copy disini jadi yang di copy disini tapi nanti di di kloningkan atau dipaste kan ya di paste kan ke obyek yang lain jadi kita harus menggambar dua obyek ya misalkan begini ya Nah begini saya beri warna merah nah begini ya Nah begini misalnya kita coba ya kita copy yang ini ya edit copy ya terus kita milih ini milih ini ya milih ini edit paste still still itu ya yang dimiliki ini misalnya warnanya apa ya mungkin ada setruknya atau apa gitu ya kita coba ya kita edit paste still nah menjadi biru ya setelnya biru menjadi biru jadi ini paste ini berlaku untuk obyek yang yang lainnya Nah sekarang contoh lagi saya gambar ini gambar lagi ya gambar begini sampai warna merah ya Nah ini saya copy saya copy ya edit copy nah nanti kita akan menggunakan ini menggunakan P size ini ya P size nanti ada P size, P width, P height dan sebagainya nih ya Nah kita coba misalkan ini ya misalkan ini ya sudah tadi sudah di copy ya sekarang pindah kesini kita edit P size-nya ya P size nanti ini disamakan dengan nah dengan ini yang ukurannya ya sama ya jadi ukuran ini di copy dari ukuran ini maksudnya begitu ya Nah contoh lagi misalnya ini saya beginikan saya perbesar Nah kita edit copy terus disini kita edit P size-nya yang width lebarnya ya Nah lebarnya sekian ya mengikuti lebarnya ini ya menyalin dari lebarnya ini ya ya contoh lagi ya gini ya ini kita copy lagi edit copy kita pilih ini edit versi Yes website-nya yah besai B size-nya misalkan yang dibandingkan sama rajinnya sama ini tingginya nanti akan sama nah ya sama ini tingginya ya lebarnya tidak sama terus kita coba lagi ya ini kita copy edit copy ya atas ini ya edit P size-nya yang ini ya pesan separasi ini ya ini nanti mempunyai ukuran yang sama secara terpisah yos jadi lebar sama tingginya sama nah sama ya ini contoh lagi ya contoh lagi ini kita copy edit copy terus beli ini edit pesisnya kita pilih with separasi ini ya lebarnya nanti sama ya lebarnya sama dengan yang di copy tadi ayah ini ya lebarnya sama terus lagi ya ini kita copy edit copy pilih ini edit pesis ya pesihik separasi ini ya ini tingginya sama nah begitu ya ini cara penggunaan copy ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh